Hey guys, welcome back to my youtube channel So, di video kali ini aku mau bikin A new challenge Di youtube channel aku Yaitu 24 jam Makan warna Something So, untuk video kali ini aku pilih Mau makan warna merah And aku udah pake baju warna merah juga Tadi aku gak pake eyeshadow merah Karena aku gak punya eyeshadow merah And that's it guys Kalo kalian salah fokus sama cerawat aku disini Jadi ini tuh sebenernya Cerawatnya aku pencet Jadi ada bekasnya gitu Tapi yaudah mau gimana lagi So, sebelum aku mulai ke videonya Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku Dan jangan lupa juga untuk follow instagram account aku Atzinsugiyacho underscore So, tanpa basa-basi lagi Kita langsung mulai aja ke videonya So, ini sekarang itu udah agak siang ya guys Jadi aku langsung aja Mereka makan lunch Dan aku gak breakfast biasanya As you guys know Karena aku bangunnya selalu kesiangan Kalo liburan Jadi abis ini since aku challenge makan warna merah Aku mau makan spaghetti bolognese Yang udah aku beli Jadi aku kemarin tuh beli instant gitu Tapi aku belum makan And aku bakalan makan untuk challenge kali ini Jadi kita turun sekarang And aku mau masak spagettinya Oke guys, ini aku mau masak Spagettinya Spagettinya ini aku beli yang instant Aku masih bersiapin airnya Untuk rebus spagettinya Jadi spagettinya tuh Untuk satu porsi makan doang Jadi kecil banget Terus ini sausnya mereka udah bisa Nanti tinggal aku panasin Terus aku sirom di spagettinya So, ini airnya udah mendidih Terus aku mau masukin spagettinya Kedalam air untuk hidup dus Jadi kalo kalian beli spagetti yang kotakan kayak tadi Itu spagettinya lebih kecil-kecil ya guys Jadi udah dipotong Half size gitu Tapi ini nanti bakal ngembang jadi besar Aku udah pengen coba So, kita tunggu aja Sampai ini mendidih And katanya kalo misalnya Spagetti tuh Di rebusnya 7-8 menit Aku sering liat di tutorial di Youtube gitu Jadi kita tunggu lagi Sekitar 8 menitan Supaya spagettinya udah matang Ini sambil aku menunggu Mie-nya datang Aku mau panasin sausnya di microwave Guys So, by the way Mie-nya warnanya kuning Tapi kalo nanti dicambur sama sausnya Nanti bakalan jadi warna merah kok guys Jadi kita tunggu Ini aku panasin sekitar 20 detik dulu Sampai kepanasan So, ini untuk porsinya Sampai main-main banyak ya guys Ini cocok buat sekali makan Ini sausnya aku mix dulu Terus aku mau tuangin kesini Oops Jadi deh Sampai kepanasan 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 Terus banyak makanan di bawah Jadi untung banget Ada yang warna merah So, I don't have to buy And aku sekarang mau nonton World of Married Couple sekalian Ini aku sekarang udah episode 13 Ini baru keluar kemarin Aku langsung nonton Karena bener-bener So, gak sabar itu So, sekarang aku mau makan dulu Sampai kepanasan Sampai kepanasan Sampai kepanasan Sampai kepanasan Sampai kepanasan Biskit Jadi, nanti aku mau beli lagi ke kalian ya Bye-bye Hai guys Jadi aku mau nyemil Tapi aku lumayan kehabisan Makanan yang warna merah So, I'm going to make a drink Aku mau minum es sirup Karena yang warna merah di gokasku Cuman itu Ini guys Rasa aku, aku pandangan Aku bikin yang gak dingin aja Soalnya takut tengerokanku sakit So, I'm going to grab some Glass first Ini aku tuangin Satu sendok kaca Aku udah lama banget Gak minum marjan Ups Oke, terus aku ambil air Dih Enak sih guys Aku udah lama gak minum Terus aku bingung mau nyemilin apa Wait, I think I have something Yang warna merah lagi Bentar So, aku cuma punya ini guys Lotus Biskut Ini tuh biskut yang lagi ngetrend banget Dari ini susah banget carinya Aku kapan itu beli di Gourmet Di Galasi Maltiga Dan waktu itu aku cuma beli dua Meanwhile Harusnya ada satu rug full Cuman temenku juga pernah beli A few days after me Dan akhirnya udah langsung full out Jadi gila banget sih Ini This is my first Biskut Nanti ya Bentar, aku masih ada satu lagi Ini tapi warnanya gak hidup merah Tapi tempatnya merah guys Jadi Kita makan aja Aku mau makan dua aja guys Gila guys Kenyam banget Tapi aku bingung banget Kenapa semua cemilan yang warna merah itu manis guys Aku tuh sebenernya orangnya lebih suka asin daripada manis Jadi aku kalau makan terlalu banyak manis-manis tuh belenek Kayak enek banget So, aku udah selesai nyemilnya untuk sekarang And mungkin nanti aku bakalan masak for dinner Tapi aku masih belum tau mau masak apa Cuman aku bakal update lagi ke kalian kalau aku udah makan malam So, now it's dinner time guys Aku abis ini mau masak Untuk makan malam Jadi makan malamnya aku mau makan Nasi goreng Telur Eh, gak pake telur deh Kita jadi Jadi untuk dinernya Aku mau masak nasi goreng Sosis cornet And untuk nasi goreng kali ini Gak pake telur Karena warnanya gak merah Jadi ini aku bakal kasih saus tomat gitu guys Di nasinya supaya merah And dari sini kita turun aja Supaya kalian bisa lihat aku masak nasi gorengnya sama makan So, ini cornetnya guys Terus ini sosisnya Aku mau potong-potong dulu Oke, so ini aku udah ada nasinya Ini cornetnya Sosisnya udah aku potong Untuk bikin merah aku bakal kasih saus tomatnya guys So, kita yang pertama goreng sosisnya dulu Kita tuangin minyaknya dulu ya guys Sebenernya aku mau pake mentega Cuman butternya lagi habis Kita fry sosisnya dulu sama cornet Nanti baru masukin nasinya Aku tuh sebenernya orangnya gak suka Makan nasi goreng pake tomat Nanti habis 고reng pagar Nanti habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati